NSHBA Season 301, Ular Melonjak Kristal Emas Longchen melihat gua raksasa dengan lebar ratusan mil dengan mudah. Dia tidak menyangka akan ada ruang raksasa di bawah tanah. Pada saat ini, sekelompok orang sedang bertarung dengan ular piton bertanduk emas. Tingginya 300 meter dan tertutup runia aneh. Ketika timbangan bergerak, uap air akan meledak, meninggalkan lapisan dan lapisan riak. Ratusan ahli mengepung piton bertanduk emas, tetapi merekalah yang terbunuh dengan menyedihkan. Ada noda darah di mana-mana, serta beberapa mayat yang rusak. Di kejauhan, ada puluhan orang tergeletak di tanah tanpa daya. Apa itu? Luobing melompat kaget ketika dia merasakan aura ular piton bertanduk emas. Auranya sangat dingin. Spesies kuno, ular kristal emas yang melonjak. Ketika dewasa, itu adalah binatang abadi peringkat 5. Di peringkat 3, itu memunculkan emas. Pada peringkat 4, ia menumbuhkan sayap. Pada peringkat 5, ia memadatkan kristalnya. Melihat bagaimana sisiknya berubah menjadi emas, tetapi hanya memiliki sayap water key, bukan sayap sejati. Itu harus berada di puncak peringkat 3, kata Longchen. Setelah membaca begitu banyak buku di akademi, Longchen bukan lagi pemula dalam hal dunia abadi. Dia telah menelusuri semua jenis pengetahuan. Kami benar-benar menjadi saksi binatang abadi. Li Kai terkejut. Binatang buas abadi memiliki darah dao abadi dan berkah dari dunia abadi. Mereka adalah ras binatang terkuat dan jarang terlihat. Ledakan. Ekor gold crystal soaring serpen melesat ke arah murid Clear River Palace itu. Tetapi pada saat ini, seorang pria berwajah putih berjubah ungu dengan rambut panjang menabrak duri air di ekornya. Akibatnya, water key meledak, melepaskan riak raksasa. Murid-murid itu memblokir dengan seluruh kekuatan mereka tetapi masih dikirim terbang oleh gelombang itu, dengan setengah dari mereka batuk darah. Adapun pria dengan duri air, dia sekali lagi menyerang. Duri airnya adalah senjata surgawi atribut air yang jarang terlihat. Itu sangat tajam dan benar-benar meninggalkan garis panjang di sekujur tubuh ular. Para murid yang telah dirobohkan menyerang balik, bekerja sama dengan pria itu untuk menekan ular kristal emas yang melonjak. Berdasarkan gerakan latihan mereka, mereka telah bertarung untuk waktu yang lama dan telah terbiasa dengan tempo serangan ular perendaman kristal emas. Apakah mereka mencoba untuk menaklukkannya? Tanya Luo Bing. Dengan kekuatan mereka, menundukkan itu tidak mungkin. Binatang buas abadi hanya bisa ditundukkan melalui kekuatan absolut. Tanpa mendapatkan persetujuannya, itu lebih baik mati daripada tunduk, kata Longchen. Menaklukkan binatang abadi menyaruhkan pertarungan satu lawan satu dengannya. Lebih jauh lagi, itu membutuhkan disparitas kekuatan absolut. Jika kedua belah pihak seimbang dan binatang abadi hanya dikalahkan karena keberuntungan, itu masih tidak akan mengakui pemenang sebagai tuannya. Bagi begitu banyak orang untuk menyerangnya bersama-sama, memaksanya untuk menyerah adalah hal yang mustahil. Lalu apakah mayatnya sangat berharga? Mengapa mereka menyerangnya? Tanya Luo Ning. Lihat di belakangnya, Longchen menunjuk. Luo Ning dan yang lainnya menoleh. Ada genangan air di belakang ular kristal emas yang melonjak, dan kabut keluar dari sana. Samar-samar mereka bisa melihat platform kecil di perbatasan batu yang berbentuk seperti piring. Sebuah tanaman aneh tumbuh di peron. Daunnya seperti anggrek pedang yang menunjuk ke empat arah. Di tengahnya ada batang kecil yang membawa satu buah, yang berwarna merah seperti darah. Tujuh kumis panjang tergantung di atasnya. Apa itu? Tanya Mu King Yun. Tak satu pun dari mereka mengenalinya. Longchen menjelaskan, ini adalah dafodil kumis surgawi. Bagian kumis berasal dari bagaimana ia menggantung seperti janggut seseorang. Yang paling berharga bukanlah buahnya, melainkan tujuh kumis yang tumbuh dari buahnya. Dibutuhkan 800 tahun untuk berbuah, dan seribu tahun untuk batangnya tumbuh satu inci. Batangnya panjangnya lebih dari tujuh inci, jadi telah tumbuh selama lebih dari delapan ribu tahun. The Divine Whisker dafodil adalah tanaman khusus yang tidak cocok dengan tingkat bahan obat klasik. Ini mengandung esensi air, dan hal seperti itu dapat digabungkan dengan ribuan pil obat. Ini adalah harta karun yang diimpikan oleh setiap pembudidaya elemen air. Bahkan mengonsumsinya secara langsung akan bermanfaat tanpa henti. Petik 2 Tidak heran mereka akan habis-habisan. Pemimpin mereka adalah pembudidaya air yang kuat, kata Luobing. Mayoritas murid Clear River Palace adalah pembudidaya elemen air. Ular melonjak kristal emas juga merupakan binatang abadi elemen air dan jelas ada di sini untuk berkultivasi dari dafodil kumis surgawi. Karena murid Clear River Palace ingin mengambilnya, secara alami ia melawan dengan seluruh kekuatannya. Darah ki binatang ini mulai turun. Teruslah berjuang dengan mantap dan hindari korban. Dafodil kumis surgawi ini sudah masuk ke kantong kita. Teriak pemimpin itu. Suaranya tajam dan tipis, sangat tidak enak didengar. Kedengarannya setengah feminin dan membuat merinding. Namun, murid Clear River Palace disegarkan oleh suaranya. Begitu banyak dari mereka yang telah meninggal, tetapi mereka telah melewati bagian tersulit. Dengan kekuatan ular melonjak kristal emas mulai turun, itu menandakan bahwa harta karun itu akan segera masuk ke tangan mereka. Semuanya telah sepadan. Murid-murid Clear River Palace semakin berhati-hati, tidak berani bersantai sama sekali. Mereka mengepung ular kristal emas yang melonjak. Dengan itu menjaga Dafodil kumis surgawi, ketika tahu itu pasti akan mati, bahkan mungkin menghancurkan harta ini sebelum kematiannya. Dengan demikian, mereka belum berani menjadi gila dengan serangan mereka dulu. Selama mereka tidak memaksanya, itu akan berpikir bahwa kekuatan mereka juga menurun, dan itu masih memiliki harapan. Selama mereka menghabiskan semua kekuatannya, itu tidak akan mampu menghancurkan Dafodil kumis surgawi pada akhirnya ketika akhirnya terpikirkan. Ini adalah intinya. Saudara San, mereka sangat kuat. Kami akan dirugikan jika kami hanya menyerang, kata Muking Yun. Dia menilai murid-murid ini dan menyadari bahwa mereka memiliki lebih dari 500 anggota yang kuat. Itu 100 orang lebih banyak daripada anggota yang dibawa oleh kedua guild mereka. Meninggalkan seperti ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Tapi hanya mengisi, mengabaikan apakah mereka akan berhasil atau tidak, akan datang dengan harga yang mahal. Tidak apa-apa, dengarkan saja aku. Dafodil kumis surgawi itu sudah menjadi milikku, bersama dengan ular melonjak kristal emas. Hidup mereka juga milikku. Long Chen tersenyum. Dafodil kumis surgawi itu sangat berguna baginya. Dia harus mendapatkannya. Setengah dupa senilai waktu kemudian, aura ular kristal emas mulai menurun, yang menyenangkan orang-orang Clear River Palace. Itu sekarang tidak dapat menghancurkan Dafodil kumis surgawi bahkan jika itu mau. Namun, untuk amannya, mereka memilih untuk terus memakainya sampai memasuki kondisi terlemahnya sebelum membunuhnya. The Gold Crystal Soaring Serpent membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan gelombang pedang air yang memaksa semua orang mundur. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di dalam ki air itu, sebuah pil obat terbang ke mulutnya tepat sebelum ditutup. Tiba-tiba, sisiknya menyala dan auranya tumbuh secara eksplosif. Tekanan yang mengerikan menyebar. Tidak baik, tampaknya membuat terobosan. Teriak pemimpin dengan duri air. Bab 3002 Boss Sun kontra orang. Ledakan. Saat tubuh Gold Crystal Soaring Serpent berputar, Water Ki melonjak, membentuk pusaran kematian. Air Ki mengandung angin astral yang merobek ruang. Mundur. Pemimpin dengan duri air berteriak, tidak dapat memahami bagaimana ular melonjak kristal emas yang berada di ambang kematian ini tiba-tiba membuat terobosan. Sekarang, auranya menunjukkan bahwa itu mendekati tingkat binatang abad di peringkat 4. Dia memegang duri air di depannya. Saat bersinar, Rune dan Water Ki bergabung bersama, dan perisai raksasa menyebar untuk menutupi semua orang. Gemuruh yang intens kemudian terdengar. Mu Qingyun dan yang lainnya merasakan angin astral bertiup melintasi mereka. Itu sangat kuat sehingga mereka merasa seperti pisau menyapu wajah mereka. Mereka sudah begitu jauh tetapi masih merasakan kekuatan yang begitu besar. Kemudian inti medan perang harus berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Mu Qingyun, Luo Bing, dan yang lainnya merasa kasihan pada orang-orang Clear River Palace untuk pertama kalinya. Mereka tahu bahwa ini pasti mahakarya Boss Long San. Akibatnya, tanah itu menjadi reruntuhan, dan murid-murid Clear River Palace mengotori tanah. Tidak, lebih baik dikatakan bahwa beberapa tergantung di langit juga. Anggota badan dan daging yang patah ada di mana-mana, di tanah, di dinding, bahkan tergantung di stalaktit di atasnya. Selain hampir 100 orang di samping pengguna duri air, sisanya telah terbunuh. Ular melonjak kristal emas kemudian jatuh ke tanah setelah satu serangan itu, auranya padam. Itu mati begitu saja. Petik dua tanda seru petik dua. Pemimpin mengutup dengan marah dan menghancurkannya dengan duri airnya, menyebabkan hujan darah. Hanya setelah tiga serangan dia berhasil memotong kepala raksasanya. Dia hampir menjadi gila. Kekuatan yang dikeluarkan ular tepat sebelum kematiannya telah menghancurkan segalanya di sini. Begitu banyak ahli telah meninggal. Bahkan tidak perlu memeriksa Davodil kumis surgawi yang lemah. Begitu banyak orang telah binasa, tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Tidak perlu marah seperti itu. Lihat, bukankah Divine Whisker Davodil masih dalam kondisi sempurna? Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Tepat pada saat ini, suara malas terdengar. Para ahli Clear River Palace terkejut dan buru-buru menoleh. Ketika kabut perlahan menyebar, mereka akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di atas platform tempat Davodil kumis surgawi berada. Dia memegang Davodil kumis surgawi, tersenyum pada mereka dengan giginya. Senyum itu hangat dan tulus, sepertinya bersyukur. Setelah melihat dia memegang harta mereka, mata murid Clear River Palace langsung memerah. Mereka mengelilinginya, niat membunuh melonjak keluar dari mereka. Kamu siapa? Lepaskan Davodil kumis surgawi, teriak pemimpin mereka. Long Chen tersenyum. Tidak mungkin bagi saya untuk melepaskannya. Saya, Bos Long San, memiliki penyakit. Apa yang tidak bisa saya dapatkan, saya akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya. Apa yang sudah saya dapatkan, saya tidak akan pernah melepaskannya. Long Chen langsung melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Ini adalah tanaman obat yang berharga. Banyak pil obat dapat meningkatkan kualitasnya dengan menambahkannya, dan itu juga dapat digunakan untuk secara khusus menyaring lusinan pil obat elemen air. Setiap pil itu sangat berharga. Oleh karena itu, Davodil kumis surgawi ini praktis merupakan harta yang tak ternilai. Ketika memasuki ruang kekacauan utama, itu tidak mengecewakannya. Bahkan setelah meninggalkan tanah budidaya elemen air ini, ia terus berkembang. Selain itu, tampaknya menjadi lebih bersemangat. Berat, kamu mencari kematian. Kamu berasal dari sekte apa? Teriak murid Clear River Palace. Baru saja, mereka tidak berani menyerang karena takut merusak Davodil kumis surgawi. Tetapi melihat dia menyimpannya membuat mereka semakin marah. Harus diketahui bahwa ini adalah harta tak ternilai yang perlu disimpan dalam item elemen air khusus untuk menjamin bahwa energi surgawinya tidak memudar. Melihat dia menyimpannya begitu saja, mereka ingin mencabik-cabiknya. Long Chen melambaikan tangannya, dengan Rama berkata, jangan terlalu emosional. Ini sangat aman dengan saya, dan tidak akan rusak sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak perlu Anda terlalu khawatir tentang harta saya, bukan? Petik 2. Kamu siapa? Teriak pemimpin itu, niat membunuh meluap darinya. Aura tajam mengunci Long Chen. Di hadapan kunci aura itu, Long Chen tidak menolak sama sekali. Dia membiarkan dirinya dikurung. Apakah kepalamu penuh dengan air? Atau telinga Anda tersumbat? Aku adalah aku, satu-satunya, yang perkasa, yang berdiri paling tinggi di antara pohon-pohon giyok dan menghalangi angin terbesar, pahlawan terhebat dari sembilan prefektur, bos Long San dari Akademi Cakrawala Tinggi. Long Chen menggenggam tangannya di belakangnya dan berbicara dengan sangat arogan, melihat ke bawah ke arah mereka. Jadi kamu sampah dari Akademi Cakrawala Tinggi? Kami mencari Anda semua, dan Anda hanya perlu mengirim diri Anda kepada kami, Cibir salah satu murid. Serahkan Davodil Kumis Surgawi, atau kita akan membunuh semua orang dari Akademi Cakrawala Tinggi. Murid-murid itu meraung dengan marah. Begitu banyak dari mereka yang mati, dan sekarang harta itu telah diambil oleh Long Chen. Jika mereka tidak takut dia merusak Davodil Kumis Surgawi, mereka pasti sudah menerkamnya. Orang kecil ini yang tampaknya hanya seorang pemula di Divine Flame memandang rendah mereka. Mereka semua mulai mengancamnya, seolah-olah itu akan membuat Long Chen tunduk. Oleh karena itu, Long Chen melengkungkan bibirnya dan melihat yang memiliki duri air. Sepertinya kamu akan menjadi karakter kelas 2 di Clear River Palace. Katakan padaku, siapa nama murid peringkat satumu? Aku tidak ingin membunuhnya tanpa mengetahui namanya. Hahaha, para murid tertawa dengan marah. Idiot, saudara magang senior you berada di peringkat 7 pada peringkat Divine Flame kami dan dapat dengan mudah menghancurkanmu seperti semut. Kamu berani bertanya tentang orang yang lebih kuat. Selain Bai Sishi dan Su Changchuan yang nyaris tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu saudara magang senior Tian Yu, sisanya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menanyakan namanya. Long Chen tidak bereaksi sama sekali, tetapi tersembunyi di kejauhan, Mu Qingyun dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa orang dengan duri air ini akan menjadi tokoh terkemuka dari Clear River Palace. Bahkan jika dia bukan nomor 1, dia harus menjadi nomor 2. Baru saja, dia adalah satu-satunya yang mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari Gold Crystal Soaring Serpent. Dia mampu menantang peringkat puncak 3 binatang abadi tetapi hanya peringkat 7 di Clear River Palace. Seberapa menakutkan istana Clear River? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bukankah peringkat 7 hanya karakter kelas 2? Apakah Anda perlu berdali dengan kata-kata saya? Baiklah, aku tidak akan membuang kata-kata denganmu. Saya tidak suka berkomunikasi dengan cara ini. Mari kita beralih metode. Misalnya, Anda berlutut dan mendengarkan saya berbicara. Long Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertepuk tangan sekali. Saat itu, lusinan panah diam-diam menghujani. Pada saat murid-murid itu bereaksi, kepala mereka telah ditusuk. Prajurit dari Akademi Cakrawala Tinggi, tolong mulai pertunjukanmu. Long Chen duduk di peron. Sebatang jerami muncul di tangannya entah dari mana. Setelah menggigitnya, dia dengan malas bersandar. Bab 3003 Suster bergabung. Karena jubah hitam Long Chen, orang-orang Clear River Palace tidak dapat mengkonfirmasi statusnya. Tetapi ketika aliansi tak terkekang dan pemanah gerbang Luo muncul, mereka akhirnya percaya bahwa dia berasal dari Akademi Cakrawala Tinggi. Saat pemanah berulang kali menembak, murid Clear River Palace jatuh satu per satu. Mereka menjadi sasaran langsung di sini. Para pemanah yang dipilih Long Chen untuk bergabung dengan mereka dalam serangan ini semuanya berbakat dan kuat. Panah mereka tajam dan tanpa ampun. Membunuh mereka semua. Kakak magang senior Yu, yang memiliki duri air, meraung dengan marah. Sekelompok pemanah yang hanya bisa bersembunyi justru berani menyelinap menyerang mereka. Para ahli Clear River Palace memblokir panah dan menyerbu. Selama mereka bisa mencapai pemanah itu, mereka akan membantai mereka. Butuh beberapa pengorbanan untuk melewati hujan panah, tetapi mereka akhirnya mencapai mereka. Tepat pada saat itu, murid-murid lain dari aliansi tidak terkekang dan gerbang Luo menyerbu. Lebih dari 400 orang langsung mengepung para ahli Clear River Palace. Pertempuran berdarah dimulai. Pengguna duri air, saudara magang senior Yu, memberikan perintahnya dan kemudian menyerang Long Chen, mencoba merebut kembali Davodil Kumis Surgawi. Namun, dia baru saja bergerak ketika pedangki yang tajam menebas udara, menyebabkan dia menggigil jauh di dalam jiwanya. Dia buru-buru fokus pada pertahanan. Bunga api terbang. Sosok Muking Yun kemudian bergetar dan terbang kembali. Namun, ekspresi senior magang saudara Yu benar-benar berubah. Meskipun dia berhasil memblokir pedang Muking Yun, duri airnya tertinggal dengan torehan seukuran beras di dalamnya. Duri air ini adalah item spirit yang sangat kuat. Itu keras dan fleksibel, keras dan lembut. Itu mampu secara alami memblokir sebagian dari kekuatan serangan apapun. Jika bukan karena duri air ini, dia juga tidak akan berani melawan ular kristal emas yang melonjak. Namun, item spirit ini sekarang rusak, mempengaruhi efisiensi runenya. Itu mengejutkan, membuat marah, dan membuatnya sedih. Saat dia merasa tertekan, pedang cahaya ungu muncul di udara. Luo Bing dan Luo Ning muncul bersamaan. Pedang mereka terdiri dari ki ungu, dan serangan kombinasi mereka sempurna. Yang satu lambat, yang satu cepat, satu menyerang, satu bertahan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat teknik kombinasi mereka. Dia tidak berharap itu menjadi begitu sempurna. Pedang Faletki Luo Bing dan Luo Ning mengepung saudara magang senior Yu. Yang satu sama heroiknya dengan Dewi Perang, sementara yang lain anggun dan lincah seperti peri. Mereka benar-benar menekan lawan mereka. Long Chen tersenyum. Luo Bing dan Luo Ning benar-benar pintar. Terakhir kali, ketika Long Chen bertarung dengan Cu Yang, dia telah melepaskan aliran serangan tanpa akhir yang mencegah Cu Yang melepaskan salah satu gerakan besarnya. Kedua saudara perempuan ini sekarang melakukan hal yang sama seperti dia. Salah satunya terus menyerang. Awalnya, Luo Bing sedikit bertahan, tetapi kemudian, keduanya bisa terus menyerang. Dengan kerjasama mereka yang luar biasa, saudara magang senior Yu tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Dia dipaksa untuk bertahan secara pasif. Adapun Muking Yun, dia menemukan bahwa dia berlebihan di sini. Jika dia bergabung, itu mungkin merusak ritme mereka. Karena itu, dia memilih untuk bergabung dengan Li Kei dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyerang dirinya sendiri. Dia selalu mengikuti ajaran Long Chen, jadi dia tidak mengambil kesempatan orang lain untuk memperbaiki diri. Terkadang membantu karena kebaikan hatinya akan menjadi alasan seseorang akan mati di masa depan. Karena itu, dia hanya berjaga-jaga. Alasan mengapa murid Akademi Cakrawala tinggi lemah bukan karena basis kultivasi atau bakat mereka. Sebaliknya, itu karena mereka tidak memiliki temperamen yang benar. Hanya bahaya kematian di medan perang yang bisa mengubah mereka menjadi pejuang sejati, mengubah mereka dari bunga rumah kaca. Dengan Li Kei, Zhong Ling, Zhong Siu, dan yang lainnya mendukung para murid, serta para pemanah dan prajurit penyembuh sebagai cadangan, gerbang Luo dan prajurit aliansi tak terkekang tidak perlu khawatir. Namun, kali ini, mereka tidak menghadapi makhluk iblis yang tidak berotak tetapi para ahli sejati. Terlepas dari jumlah mereka, mereka benar-benar merasa bahwa musuh mereka kuat kali ini. Pada awalnya, beberapa orang terluka dan hampir terbunuh. Meski begitu, dengan keuntungan jumlah, setelah terbiasa dengan medan perang jenis baru ini, kerjasama kedua guild semakin jelas, dan keuntungan mereka juga tumbuh. Di sisi lain, Luo Bing bentrok dengan saudara magang senior Yu secara langsung. Ketika dia jatuh kembali, Luo Ning menebasnya dari belakang. Bahkan baju besinya yang berharga tidak mampu memblokir serangannya, dan luka besar terbuka di punggungnya. Saat dia terluka, Luo Bing menyerang lagi. Mereka berdua pada dasarnya mengelilinginya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang untuk mendapatkan kesempatan membentuk segel tangan, tapi kesempatan itu tidak pernah datang. Luo Bing, kamu seharusnya tidak bentrok dengannya secara langsung sekarang. Anda hanya perlu menggunakan dua pedang roh garis keturunan. Yang satu menghalangi ujung duri air, yang lain menghalangi bagian tengahnya. Pegang waktu, dan Anda dapat menghentikan setengah kekuatannya secara instan. Gunakan seni lem untuk memegang senjatanya. Meskipun hanya akan menahannya sebentar, Luo Ning akan bisa memukul kepalanya. Mengorbankan dua senjata roh garis keturunan untuk nyawa musuh bukanlah kerugian. Luo Ning, mengapa kamu berputar saat menebas orang? Dalam posisi itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menendang dengan kaki kiri dan Anda bisa menyerang kaki ketiganya. Jika Anda memukulnya, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Jika dia berani menghindar, maka Luo Bing ada di sebelah kiri. Dia hanya bisa ke kanan, dan itu akan mengirim lehernya ke pedangmu. Saat keduanya bertarung, Long Chen bersandar di platform batu dan memberikan beberapa petunjuk. Meskipun mereka berdua sudah sangat kuat, mereka kurang pengalaman dalam hal membunuh musuh mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana memprediksi serangan dan menilai risiko, jadi Long Chen menggunakan orang ini untuk memberi mereka pelajaran. Luo Bing dan Luo Ning merasa seperti mereka menangkap wawasan berulang kali, sehingga mereka menjadi lebih berani. Serangan mereka semakin ganas, bahkan hampir menyeramkan. Adapun saudara magang senior Yu, ekspresinya berubah. Saat Long Chen terus-menerus menunjukkan kelemahannya, dia merasa semakin takut. Di depan Long Chen, dia merasa hidupnya di luar kendalinya sendiri dan dapat diambil kapan saja. Lepaskan aku, atau aku akan membuat kalian semua menemaniku dalam kematian. Kakak magang senior Yu tiba-tiba mengeluarkan manik-manik. Ketika muncul, seluruh ruang ini bergetar. Energi mengerikan terkandung di dalam manik ini, pasti lebih dari cukup untuk membunuh semua orang di sini. Bab 3004 Petir Surgawi Decawater Merasakan energi menakutkan itu, Luo Bing dan Luo Ning buru-buru menghentikan serangan mereka. Mereka berdua mundur. Benda apa ini? Long Chen melihat benda gelap dan keruh itu. Ekspresi kaget secara bertahap muncul di wajahnya. Ini adalah petir Surgawi Decawater. Dengan mengompresi ribuan milsuan water menjadi manik-manik petir, setelah meletus, Kamu. Kamu. Saudara magang senior Yu tersenyum dan menjelaskan, hanya untuk menemukan bahwa Long Chen juga memiliki Decawater Divine Lightning di tangannya, dan itu sama dengan miliknya. Dia kemudian melihat ke bawah ke tangannya sendiri dan menemukannya kosong. Pada titik tertentu, Petir Surgawi Decawaternya telah menghilang dan muncul di tangan Long Chen. Petir Surgawi Decawater, aku hanya pernah melihatnya di buku. Saya tidak berharap untuk benar-benar melihatnya secara langsung hari ini. Hal ini cukup menakjubkan. Air suan sangat berat. Untuk memampatkan semua air suan menjadi manik-manik, ketika benda ini meledak, setidaknya, semua orang di sini akan diledakkan dari keberadaan. Teman kecil, benda ini terlalu berbahaya. Ini bukan untuk anak-anak, jadi saya sita ini. Apa kau punya lagi? Long Chen tidak bersikap sopan dan tidak menyingkirkan petir Surgawi Decawater. Kepala magang saudara senior Yu kosong. Dia merasa seperti menjadi gila. Orang berjubah hitam ini bukan manusia, dia adalah iblis. Dia tanpa sadar menjawab, tidak. Tidak, baiklah, bunuh dia. Long Chen melambaikan tangannya ke Luobing dan Luoning. Mereka berdua hampir tertawa ketika mereka melihat wajah tak bernyawa saudara magang senior Yu. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang bodoh. Bahkan mereka sendiri tidak melihat bagaimana Long Chen telah mengambil Decawater Divine Lightning. Tapi itu tidak penting. Mungkin satu-satunya di Akademi Cakrawala Tinggi yang mampu mempermainkan para ahli dari Istana Clear River sejauh ini adalah Long Chen. Long Chen telah memperhatikan saudara magang senior saudara Yu dengan cermat selama ini. Lagipula, dia tidak menggunakan kehidupan orang sebagai lelucon. Kakak magang senior instan Yu telah mengeluarkan manik itu, Long Chen merasakannya. Alasan petir surgawi Decawater ini disebut petir surgawi karena mengandung rune petir di dalamnya yang digunakan untuk meledakkan manik-manik. Sebagai pengontrol kekuatan Guntur, Long Chen dengan mudah menariknya. Kakak magang senior Yu ini tidak berencana untuk benar-benar menggunakannya, jadi dia tidak mengaktifkannya saat itu keluar. Itu hanya diambil untuk mengancam mereka. Selain itu, dia memegangnya dengan sangat ringan karena dia takut meledakkannya secara tidak sengaja. Oleh karena itu, bagi Long Chen untuk mengambilnya sederhana. Luo Bing dan Luo Ning sekali lagi mulai menyerang. Kondisi mental senior magang saudara Yu berada dalam kekacauan, dan hanya dalam beberapa pertukaran, Luo Ning memotong lengannya. Katakan padaku, mengapa kamu menargetkan Akademi Cakrawala Tinggi? Mengapa Anda mencoba untuk membantai semua murid kami? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya dapat menyelamatkan hidup Anda, kata Long Chen acuh tak acuh. Mendengar itu, pukulan membunuh Luo Bing melambat, memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan nyawanya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya kakak magang senior Yu dengan suara bergetar. Apakah itu kebenaran atau tidak tidak penting bagi Anda, karena Anda tidak punya pilihan lain? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat membawa rahasia Anda ke neraka. Saya hanya dapat menemukan orang lain untuk bertanya. Long Chen mengangkat bahu. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku menerima perintah dari Kepala Istana untuk membunuh semua murid dari Akademi Cakrawala Tinggi, terutama Bai Shishi. Dia harus dibunuh di sini. Lebih jauh lagi, prioritas pertama dari lima kekuatan bukanlah untuk mencari harta karun, tetapi untuk membunuh murid dari Akademi Cakrawala Tinggi, teriak saudara magang senior Yu sambil menangkis serangan Luo Bing dan Luo Ning yang lebih lambat. Dengan serangan konstan mereka, dia tidak memiliki kemampuan untuk berbohong. Mengapa kamu tiba-tiba menargetkan Akademi Cakrawala Tinggi? Tanya Long Chen. Di pembukaan tanah abadi Jialin di masa lalu, meskipun Akademi Cakrawala Tinggi sering diganggu, itu jelas tidak begitu jelas. Pasti ada alasannya. Aku tidak tahu. Kami hanya mengikuti perintah. Pastikan untuk menepati janjimu, teriak senior magang saudara Yu. Dia tidak tahu alasannya. Mendengar jawaban ini, Long Chen mengerutkan kening. Bahkan jika dia tidak tahu, maka yang lain mungkin juga tidak akan tahu. Ini mungkin terkait dengan permainan antar sekte. Namun, Heaven Master Yun yang telah secara halus menunjukkan kepadanya untuk tidak khawatir tentang konsekuensinya. Inilah alasan dia diberi otoritas yang begitu besar. Tidak mengetahui alasannya tidak lagi penting. Yang dia butuhkan dari orang ini adalah untuk mengkonfirmasi sikap dari lima kekuatan. Kemudian dia bisa memahami niat Akademi. Karena kelima kekuatan ingin memusnahkan mereka di sini, dia tidak perlu khawatir. Karena Akademi telah memberinya otoritas, dia bisa menjadi besar. Aku, Long Chen, selalu menepati janjiku. Aku akan mengampuni hidupmu. Long Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Luo Bing dan Luo Ning keduanya berhenti. Kakak magang senior Yu senang dan hendak berterima kasih kepada mereka ketika pedang Luo Ning tiba-tiba menebas. Tertangkap lengah, kepalanya dipenggal. Dia menyelamatkan hidup Anda, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan melakukannya. Luo Ning menyarungkan pedangnya dengan mencibir. Mata saudara magang senior Yu terbuka lebar, dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia benar-benar bisa dikatakan membuka matanya dalam kematian. Long Chen dan Luo Ning saling tersenyum. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki kesepakatan diam-diam. Long Chen secara alami tidak akan membiarkan orang ini pergi. Sementara bintang jiwanya belum padam, haruskah kita mencoba melakukan pencarian jiwa? Luo Ning menunjuk ke kepala itu. Setelah maju ke alam api surgawi, bahkan jika kepala seseorang terpenggal, mereka tidak akan langsung mati. Jiwa akan berada dalam keadaan mati semu, dan jika seseorang menyelamatkan mereka dalam waktu setengah hari atau lebih, adalah mungkin untuk melindungi jiwa. Bahkan sebelum Long Chen mengatakan apapun, Luo Bing berkata, orang-orang seperti mereka pasti memiliki batasan dalam jiwa mereka untuk mencegah orang lain mengintip rahasia mereka. Bahkan mungkin ada kutukan serangan balik yang tersembunyi di dalam yang akan merusak orang yang melakukan pencarian jiwa. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Jenius penting akan memiliki batasan spiritual dalam jiwa mereka karena mereka mengetahui terlalu banyak rahasia. Jika pencarian jiwa dilakukan secara paksa, jiwa akan meledak, yang akan menyerang orang yang melakukan pencarian jiwa. Beberapa sekte bahkan lebih mendominasi dan akan menggunakan jiwa binatang yang berubah menjadi kutukan ketika pencarian jiwa dilakukan. Kutukan itu akan membuat jiwa seseorang menjadi kacau, atau bahkan mungkin mengendalikan orang tersebut. Kecuali Anda memiliki kultifator jiwa yang kuat dengan kepastian mutlak untuk dapat melewati batasan itu, pencarian jiwa tidak boleh dilakukan secara acak. Kakak magang senior Yu ini sudah mati, dan murid-murid lain dari istana Clear River juga terbunuh. Di sisi lain, gerbang luo dan sisi aliansi tak terkekang hanya memiliki selusin orang dengan luka yang agak berat dan perlu istirahat. Mereka tidak memiliki korban, jadi itu bisa disebut kemenangan penuh. Bersihkan medan perang. Untuk saat ini, kami tidak lagi mencari harta karun. Kita harus mengumpulkan semua murid akademi dan mengubah strategi. Kami akan mempersiapkan sesuatu yang besar. Kilatan haus darah berkedip di mata Longchen. Menjadi sasaran lima kekuatan menyebabkan darahnya yang suka berperang mulai memanas. Keinginan membunuhnya yang paling mendasar perlahan terbangun. Bab 3005 Garis Keturunan Primal Tidak diketahui mengapa lima kekuatan tiba-tiba mulai menargetkan Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi sementara Longchen tidak menyukai murid-murid akademi, dia tidak mau hanya menonton ketika mereka mati dengan menyedihkan. Oleh karena itu, dia langsung mengirimkan perintah untuk berkumpul, dan semakin banyak murid akademi berkumpul dari dekat. Setelah tiga hari, 500 ribu murid akademi telah datang. Mereka tidak tahu mengapa Longchen mengirimkan sinyal ini, tetapi karena rasa hormat mereka padanya, mereka semua bergegas. Akademi awalnya mengirim satu juta murid, tetapi sekarang hanya setengah yang datang. Mayoritas dari orang-orang ini adalah guild dengan peringkat lebih rendah. Mereka yang berpangkat lebih tinggi telah bertindak terlalu jauh untuk menerima sinyal atau mengabaikannya. Luo Bing dan yang lainnya diam-diam menggelengkan kepala ketika datang ke guild yang belum datang. Jika seseorang ingin mati, bahkan langit pun tidak bisa menghentikannya. Namun, yang membuat Luo Bing sedikit khawatir adalah orang-orang dari aliansi Luo tidak datang. Pesan Longchen hanya akan diterima oleh pemimpin guild. Jadi, mungkin Luo Bing yang telah menerima sinyal dan mengabaikannya, membuatnya gelisah. Ketika orang-orang itu tiba, Longchen langsung memberitahu mereka bahwa lima kekuatan menyatakan perang terhadap Akademi Cakrawala Tinggi. Tujuan mereka adalah untuk memusnahkan semua murid Akademi. Mendengar itu, semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Longchen langsung memberitahu mereka bahwa jika mereka mempercayainya, mereka harus mendengarkan pengaturannya. Jika mereka tidak mempercayainya, baiklah, mereka bisa terus menjelajah sesuka hati. Pada akhirnya, para murid itu memilih untuk mempercayai Longchen. Lagi pula, mereka tidak merasa Longchen punya alasan untuk menipu mereka. Longchen membagi lima juta murid menjadi lima kelompok, dipimpin oleh para ahli yang dipilih Longchen. Dia juga memilih tiga ribu murid elit untuk bergabung dengan sisi gerbang luo dan aliansi tanpa batas. Di bawah arahannya, mereka perlahan-lahan menekan lebih dalam. Semua harta dikumpulkan dan akan didistribusikan begitu mereka meninggalkan tanah abadi Jialin. Tujuan utama mereka bukan lagi untuk mencari harta karun, tetapi untuk melindungi hidup mereka. Mereka hanya mencari harta karun sementara mereka benar-benar dijamin untuk mempertahankan hidup mereka. Adapun tiga ribu elit, mereka pada dasarnya adalah pemimpin guild dan beberapa prajurit yang agak kuat. Longchen memimpin murid-murid ini lebih dalam ke tanah abadi Jialin. Orang lain akan mengalami kesulitan besar memimpin kekuatan seperti itu. Itu karena orang-orang ini adalah pemimpin guild mereka, dan tidak mudah diatur. Namun, Longchen memiliki karisma yang tak terlukiskan, sehingga orang-orang ini dengan cepat mengantre. Dalam pandangan Luo Bing, Longchen adalah pemimpin alami. Hanya dalam beberapa kalimat, dia mendapatkan kepercayaan semua orang. Melihat para pemimpin guild yang sombong itu mendengarkan perintahnya, Luo Bing menghela nafas dengan takjub. Karismanya benar-benar kuat. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok ahli dari Silver Moon City. Longchen kemudian mengirim pasukan kecil sebagai umpan, menyebabkan 700 ahli itu segera mengepung dan memberi perintah untuk membunuh mereka. Perintah itu baru saja diberikan ketika Longchen mengepung mereka dengan lebih dari 3.000 ahli. Tanpa sepatah kata pun, orang-orang itu langsung terbunuh. Melalui menanyai pemimpin, Longchen memperoleh jawaban yang sama yang dia dapatkan dari saudara magang senior Yu. Para petinggi telah memerintahkan mereka untuk membunuh para murid Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Namun, dari pemimpin mereka, Longchen mengetahui bahwa para ahli top dari lima kekuatan telah masuk jauh ke dalam tanah abadi Jialin, bukan untuk mencari harta karun, tetapi untuk membunuh Bai Shishi. Para petinggi memberi mereka misi penting, dan itu untuk memastikan Bai Shishi tidak pergi hidup-hidup berapapun harganya. Para murid elit akhirnya mengalami betapa seriusnya masalah ini. Lima kekuatan berniat membunuh mereka semua. Selanjutnya, target terpenting mereka adalah Bai Shishi. Itu harus mengandung beberapa rahasia. Cih, apakah mereka mencoba menghentikan Bai Shishi untuk membangkitkan garis keturunan aslinya? Apakah mereka tidak takut dengan pembalasan Akademi? Bai Xiaole akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Bai Shishi adalah kakak perempuannya dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Namun, dia tidak pernah memanggil kakak perempuannya, dia juga tidak pernah memanggilnya adik laki-laki. Tidak ada hubungan dekat di antara mereka. Sebaliknya, hampir ada sedikit permusuhan antara dua saudara kandung. Garis keturunan utama, apa itu? Tanya Long Chen dengan heran. Di semua bukunya, dia tidak membaca apapun tentang itu. Aku juga tidak yakin. Yang saya tahu adalah bahwa garis keturunan leluhur transcendent semuanya disebut garis keturunan primal. Itu dapat dianggap sebagai pencetus garis keturunan baru. Saya mendengar bahwa Bai Shishi memiliki tiga jenis api surgawi, dan ketika dia mencapai puncak alam api surgawi dan tiga api bergabung, ketika dia memasuki alam empat puncak, dia memiliki peluang 80% untuk membangkitkan garis keturunan primal. Mereka yang membangkitkan garis keturunan utama akan menerima pengakuan surga dan bumi, dan tanda garis keturunan utama akan bergabung dengan Tao Surgawi, membangkitkan manifestasi Tao Abadi. Setelah itu, mereka memiliki potensi untuk mencapai puncak imortal Tao, kata Bai Shiaole. Hati Longchen bergetar. Apakah memiliki apa yang disebut garis keturunan primal ini pada dasarnya adalah empirean dari dunia abadi? Tetapi hukum dunia abadi itu lengkap, dibandingkan dengan benua surga bela diri. Jika dunia abadi memunculkan empirean, bukankah mereka akan benar-benar tak terhentikan? Bai Shishi bahkan belum membangunkan garis keturunan aslinya tetapi sudah sangat menakutkan. Jika dia membangunkannya, dia benar-benar akan menjadi monster. Haruskah kita melaporkan ini kepada peri Shishi agar dia bisa bersiap? Kata Mu King Yun dengan cemas. Membunuh Bai Shishi tidak mudah. Jangan khawatir, dia sangat kuat. Bahkan jika mereka bergabung, paling banyak mereka bisa mengalahkannya. Mereka tidak bisa membunuhnya, kata Bai Shiaole. Shiaole, kamu salah. Jika mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, mereka memiliki cara untuk membunuhnya. Longchen menepuk bahunya. Tidak mungkin. Seru Bai Shiaole kaget. Sepertinya kamu masih peduli padanya. Longchen tersenyum. Aku peduli padanya. Huff. Aku lebih suka mengkhawatirkan diriku sendiri. Bai Shiaole menggelengkan kepalanya. Longchen, apakah Bai Shishi benar-benar dalam bahaya? Tanya Luo Bing dengan serius. Bai Shishi adalah ahli nomor satu akademi. Jika dia terbunuh, itu akan menjadi bencana. Lima kekuatan telah bergabung hanya untuk menargetkan mereka. Jika mereka kehilangan Bai Shishi, akan lebih sulit untuk melarikan diri dari blokade lima kekuatan. Pasti ada bahaya. Meskipun Bai Shishi kuat, dia memiliki temperamen dan pengalaman yang tidak cukup. Jika dia adalah musuhku, maka aku akan menjebak orang-orang dari aliansi wanita surga dan memaksa Bai Shishi untuk melindungi mereka. Dengan menggunakan kata-kata untuk menjebaknya, dia akan bertarung sampai mati. Titik lemahnya sangat jelas, kata Longchen ringan. Bai Shishi sangat arogan. Meskipun dia kuat dan cerdas, dia selalu tumbuh di bawah perlindungan akademi. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pengalaman ini dan dapat dengan mudah jatuh ke perangkap orang lain. Kalau begitu kita harus segera memperkuatnya. Tanpa dia, kita tidak bisa melawan kekuatan lima kekuatan. Kata Luo Bing buru-buru. Ini tidak begitu serius. Tanah abadi Jialin sangat besar. Menemukan satu orang di dalam tempat ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kecuali ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Kecuali ada pengkhianat, Luo Bing langsung mengerti. Dia juga telah dijual oleh pengkhianat saat itu dan hampir mati bagi Cukhuang. Kami akan segera pergi. Longchen memimpin kelompoknya bergegas lebih dalam ke Tanah Abadi Jialin. Bab 3006 Pengkhianat Kakak San, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Mu King Yun ketika dia melihat Longchen mengerutkan kening. Pandangannya berkeliling. Hanya enam jam sebelumnya, ketika Longchen memimpin mereka dalam garis lurus jauh ke Tanah Abadi Jialin, dia tiba-tiba mengubah arah beberapa kali, membuat orang merasa tersesat. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sekarang dia tiba-tiba berhenti, Mu King Yun tidak bisa tidak menyuarakan keprihatinannya. Semua orang memandang Longchen. Seseorang tahu posisi kita dan menghalangi kita, kata Longchen berat. Dia merasakan bahaya, tetapi bahaya itu mengikuti mereka seperti bayangan. Itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Pada awalnya, dia hanya merasakan bahaya dari satu arah, tetapi sekarang dia merasakannya dari tiga arah yang berbeda. Perasaan itu tumbuh di ketiga arah. Bagaimana bisa, seru Luo Bing? Kami telah mematikan jimat komunikasi kami. Chu yang tidak mungkin mengetahui lokasi kita, kata Luo Ning. Karena seberapa jauh mereka telah pergi, mereka tidak dapat lagi menerima informasi dari para murid di kelompok lain. Jimat komunikasi telah kehilangan kegunaannya, jadi mereka mematikannya. Tanpa jimat, yang lain tidak mungkin melacak lokasi mereka. Selanjutnya, mereka bergerak sangat diam-diam. Bukankah keluarga Luo Anda memiliki metode komunikasi khusus? Tanya Long Chen tiba-tiba. Tidak, kami hanya menggunakan garis keturunan kami. Untuk merasakan, mungkinkah, ekspresi Luo Ning tiba-tiba berubah. Uji untuk melihat apakah kamu bisa merasakan Luo Qingyang, kata Long Chen. Luo Bing mengangguk. Setelah murid-murid keluarga Luo memiliki garis keturunan mereka terbangun, mereka bisa merasakan garis keturunan satu sama lain. Meskipun mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan itu, mereka dapat mengetahui lokasi umum satu sama lain. Di Akademi Cakrawala Tinggi, hanya tiga orang keluarga Luo yang telah membangkitkan garis keturunan mereka, Luo Bing, Luo Ning, dan Luo Qingyang. Pada saat ini, Luo Bing mengaktifkan kemampuan surgawi garis keturunannya, dan Ki Ungu melayang keluar darinya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Aku tidak bisa merasakan kekuatan garis keturunan Luo Qingyang. Luo Bing membuka matanya, mengungkapkan kebencian dan rasa sakit yang luar biasa. Dia hampir tidak percaya. Menurut alasannya, di tempat seperti tanah abadi Jialin, Luo Qingyang tidak mungkin berada di luar jangkauannya. Dia harus bisa merasakan lokasinya. Saat Longchen mengumpulkan semua orang, dia masih bisa merasakannya. Mereka berdua belum terlalu jauh. Alasan mengapa dia marah saat itu adalah karena dia merasa bahwa Luo Qingyang pasti cukup dekat untuk menerima pesan tetapi tidak ingin datang, melemparkan aliansi Luo ke dalam bahaya. Sekarang dia merasakannya lagi, dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya telah hilang. Bahkan jika murid keluarga Luo terbunuh, penginderaan garis keturunan ini akan bertahan setidaknya selama beberapa hari sebelum memudar. Baginya untuk tidak lagi bisa merasakannya, itu hanya bisa berarti bahwa Luo Qingyang menekan kekuatan garis keturunannya sehingga dia tidak bisa merasakannya. Itu sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Setelah memikirkan itu, air mata bahkan muncul di matanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Luo Qingyang sebenarnya mengkhianati mereka karena cemburu. Itu, Luo Ning mengatupkan giginya dengan marah. Dia tidak menangis, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Murid-murid lain dari keluarga Luo juga memiliki ekspresi jelek. Luo Qingyang sebenarnya telah mengkhianati keluarga Luo. Saudara San, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanya Mu Qingyun sambil menghibur Luo Bing. Mereka tahu posisi kita, tetapi mereka tidak tahu banyak orang yang kita miliki. Di antara kekuatan di sekitar kita, salah satunya berbahaya, dan kita tidak boleh bentrok dengan mereka. Kami akan mengambil keuntungan saat mereka belum selesai mengelilingi kami untuk menghilangkan salah satu grup mereka. Kemudian kita akan mengerti apa yang terjadi. Long Chen memimpin mereka di sekitar aliran gunung dan kemudian tiba-tiba menyerbu ke satu arah. Melewati dua gunung, mereka melihat sekelompok lebih dari seribu murid mengenakan jubah yang dikenalnya. Mereka adalah kelompok ahli lain dari Clear River Palace. Saudaraku, kamu berlari begitu cepat. Apakah Anda terburu-buru untuk bereinkarnasi? Tanya Long Chen. Para ahli itu terkejut. Mereka mengejar Long Chen tetapi tidak berharap Long Chen dan yang lainnya muncul di depan mereka. Bukankah dikatakan bahwa mereka hanya memiliki 400 orang? Menuntut salah satu dari mereka. Waktu sangat mendesak, jadi saya tidak akan membuang kata-kata. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Sisi Long Chen langsung mengepung para ahli ini, dan lebih dari 3.000 senjata keluar dari sarungnya dan menyerang mereka. Membunuh. Luo Bing berteriak dan menyerang pemimpin mereka, pedangnya menebas di udara. Luo Ning mengikuti tepat di belakangnya. Kedua wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Long Chen melihat ke arah Mu Qingyun, dan dia langsung mengerti, juga bergabung melawan ahli itu. Luo Bing dan Luo Ning masih dalam keadaan emosional karena pengkhianatan Luo Qingyang, jadi Mu Qingyun pergi ke sana untuk mencegah skenario terburuk. Ketiga gerakan mereka sangat kejam. Seolah-olah mereka memandang orang itu sebagai Luo Qingyang. Dia sedikit lebih kuat dari saudara magang senior Yu, tetapi dalam menghadapi harimau betina yang ganas ini, dia langsung jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Yang paling mengejutkan adalah Mu Qingyun saat pedangkinya membuat merinding. Mereka seperti tiga raja yama, terus-menerus menyerang dan mencegahnya menggunakan gerakan besar apapun. Jika kamu punya nyali, datangi aku satu lawan satu. Raungan marahnya menjadi suara terakhir yang dia buat. Pedang Luo Ning memotong kepalanya. Pakar yang menyedihkan ini, setelah kehilangan inisiatif, bahkan gagal melepaskan setengah dari kekuatannya sebelum dibunuh. Setelah membunuhnya, Luo Bing, Luo Ning, dan Mu Qingyun menyalakan ahli lain dari Clear River Palace. Para ahli itu lengah, dan dengan pemimpin mereka terbunuh, mereka hanya memikirkan bagaimana melepaskan diri dari pengepungan ini. Tapi tiga ribu elit yang dipilih Long Chen ini memusnahkan mereka dalam waktu kurang dari satu batang dupa. Setiap ikan yang menyelinap melalui jaring dibunuh oleh panah dari pemanah. Ayo pergi. Begitu mereka terbunuh, dia tidak memberi waktu kepada orang-orangnya untuk membersihkan medan perang. Long Chen memimpin mereka bergegas pergi. Hanya setengah dupa waktu kemudian, sekelompok orang lain tiba di sini. Melihat mayat di tanah, mereka terkejut. Pemimpin mereka adalah seorang pria besar yang mengenakan baju perang emas. Dia seperti raksasa mini, karena dia hampir setengah tubuh lebih tinggi dari orang normal. Hanya dengan berdiri di sana, kekuatan kidarahnya menyebabkan ruang berputar perlahan di sekelilingnya. Bahkan tanpa sengaja mengedarkan kidarahnya, auranya tak tertahankan. Yang lain harus tinggal beberapa meter darinya. Orang-orang di belakangnya semuanya pria besar dan berotot, semuanya dengan kidarah yang mencengangkan. Tapi di sebelahnya, mereka seperti rumput dibandingkan dengan pohon yang mengjulang tinggi. Hanya ada satu orang di antara mereka yang menonjol. Dia agak kurus dibandingkan dengan tubuh besar mereka. Itu adalah Luo Qingyang. Luo Qingyang, kamu, Anda mengkhianati keluarga Luo, bahkan 10 ribu kematian tidak dapat menebus dosa-dosamu. Tiba-tiba, suara dingin Luo Bing terdengar, menyebabkan ekspresi Luo Qingyang berubah. Bab 3007 membunuh mereka semua. Ledakan. Suara ledakan terdengar, dan sebuah pedang mengayun ke arah suara itu, hanya untuk mendarat di udara. Saat berikutnya, Rune di langit hancur. Ini adalah formasi mata-mata. Ini sudah berakhir. Dia melihatku. Suara Luo Qingyang bergetar. Dia benar-benar ketakutan. Dia membenci Long Chen. Dia membenci Long Chen karena mengambil orang yang paling dia cintai. Dia membenci Long Chen sampai-sampai tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Luo Bing semakin menjauh darinya, tidak membiarkannya melihat harapan. Dalam benaknya, ini semua disebabkan oleh Long Chen. Hanya beberapa hari sebelum memasuki tanah abadi Jialin, Cu yang diam-diam pergi menemui Luo Qingyang. Dia memberi Luo Qingyang beberapa kondisi yang menarik, sehingga dia akan membantunya melenyapkan Long Chen. Untuk menghilangkan Long Chen, Luo Qingyang sebenarnya setuju. Namun, dia memiliki dua syarat. Salah satunya adalah untuk tidak menyakiti orang-orang dari keluarga Luo, dan yang lainnya adalah untuk merahasiakannya. Cu yang bersumpah pada jiwanya untuk menyetujui kondisinya. Tapi Luo Qingyang tidak menyangka bahwa Cu yang akan menggunakan orang lain untuk membunuh Long Chen. Meskipun begitu, dia masih menggunakan seni rahasia keluarga Luo untuk membantu mereka melacak Long Chen. Tapi dia tidak menyangka Luo Bing mengetahui apa yang dia lakukan. Sekarang dia panik karena akalnya. Dia awalnya ingin membentuk hubungan yang baik dengan Luo Bing setelah Long Chen meninggal. Di masa depan, mereka akan menghadapi Cu yang bersama, dan itu tidak akan dihitung sebagai mengkhianati keluarga. Namun, tindakannya telah ditemukan oleh Luo Bing, dan ini membuatnya tercengang. Terus mengejar. Pria tinggi itu mendengus. Suaranya seperti suara binatang, dan dia memimpin orang-orang mengikuti jejak Long Chen. Adapun Luo Qingyang, dia pucat dan tak bernyawa, diseret oleh yang lain. Luo Qingyang. Luo Bing mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Kukunya menancap di telapak tangannya sampai berdarah, tapi dia tidak merasakannya. Meskipun dia siap secara mental, melihat Luo Qingyang melalui formasi mata-mata masih menyebabkan kemarahannya meledak. Dia tidak bisa menerima pengkhianatan seperti itu. Bukan hanya Luo Bing yang marah. Semua murid keluarga Luo sangat marah. Keluarga Luo sangat memperhatikan kemuliaan dan reputasi keluarga, dan mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ayo bunuh Luo Qingyang dan bersihkan status keluarga kita, kata salah satu murid Luo. Long Chen, apakah kamu bisa menahan orang besar itu? Tanya Luo Bing. Ada cahaya memohon di matanya. Sebagai murid keluarga Luo, membersihkan pengkhianat dari keluarga mereka adalah suatu keharusan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mereka adalah ahli dari gerbang lonceng emas. Orang itu harus menjadi ahli nomor satu mereka, Zhao Wu Zheng, yang dikenal sebagai facra yang bersinar. Dia memberi saya rasa tekanan yang luar biasa. Saat ini, ada beberapa masalah dengan tubuh saya, dan saya tidak percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Bahkan jika saya berhasil menghentikannya, tidak kurang dari 10 orang dalam kelompok mereka setingkat Anda dan King Yun. Jika kita pergi, bahkan jika kamu bisa membunuh Luo King Yang, paling banyak, hanya 4 orang di pihak kita yang akan selamat. Orang besar itu pasti ahli nomor satu gerbang lonceng emas. Dia dikatakan memiliki kekuatan tak terbatas, dan tubuhnya tidak bisa dirusak oleh pedang atau tombak. Dalam ranah yang sama, dia belum pernah menemukan kecocokan untuk dirinya sendiri. Ketenarannya bergema. Dia adalah orang yang memberi Long Chen rasa bahaya terbesar. Berdasarkan perhitungannya, kekuatan orang ini seharusnya berada pada level yang sama dengan Bai Shishi. Mendengar ini, yang lain menghirup udara dingin. Jika Zhao Huzeng begitu kuat, maka baiklah. Tapi setidaknya ada 10 ahli sekuat Luo Bing dan Mu King Yun dalam kelompok mereka. Itu benar-benar menakutkan. Luo Bing dan Mu King Yun hanya melihat sekilas melalui formasi, tetapi mereka masih bisa merasakan aura menakutkan Zhao Huzeng. Namun, mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli kuat lainnya dalam kelompok mereka. Kakak San, ada yang salah dengan tubuhmu. Tanya Mu King Yun dengan cemas. Yang lain juga menatapnya. Long Chen melambaikan tangannya. Masalah ini terkait dengan penggabungan teknik tujuh yang tertinggi dan seni langit berbintang. Ini tidak penting. Long Chen telah mengembangkan teknik tujuh yang tertinggi dan seni langit berbintang sungai untuk menutupi seni tubuh Hegemon bintang 9. Fakta bahwa dia telah menggabungkan keduanya telah mengguncang seluruh Akademi Cakrawala Tinggi. Masalah sebenarnya adalah bahwa alam api surgawinya berbeda dari alam api surgawi orang lain. Dia memiliki 108 ribu api surgawi dan masih tidak dapat mengendalikan kekuatan mengerikan seperti itu. Dia tidak menyangka kekuatan 108 ribu bintangnya tumbuh begitu banyak. Itu terlalu sombong. Ketika dia mencoba menggunakannya, itu hampir meledakkannya. Saat ini, dia seperti titan dengan palu godam raksasa yang menghancurkan kenari. Satu kesalahan dan palunya tidak akan menyerang apa-apa. Karena dia tidak memiliki master untuk membimbingnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menguji bagaimana menggunakan kekuatan alam Divine Flame. Dia masih terbiasa dengan kekuatan baru ini dan tidak dapat mencapai tingkat kontrol penuh hingga ke detail terkecil. Oleh karena itu, dia tidak berani meningkatkan basis kultifasinya lebih tinggi di negara bagian ini. Jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan palu 1 ton, dia pasti tidak akan bisa menangani palu 2 ton. Selama periode ini, dia terus-menerus menguji kekuatan api surgawinya. Dia memiliki kendali awal atas mereka, dan itu cukup alami untuk menangani para ahli biasa. Namun, melawan seorang ahli seperti Zhao Hu Zheng, dia pasti perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi itu akan terlalu sulit. Tanpa kontrol mutlak, dia khawatir dia tidak akan bisa menanganinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Luo Ning. Bukankah kita melakukannya sekarang? Long Chen tersenyum. Mereka saat ini sedang terburu-buru secara acak, tiba-tiba pergi ke kiri dan kemudian ke kanan. Setelah melewati gunung besar, sekelompok ahli lain muncul tanpa peringatan. Membunuh mereka semua. Long Chen memberi perintah. Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan yang lainnya segera menyerang. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka mengerti betapa pentingnya untuk memahami inisiatif. Mereka segera melancarkan serangan tajam. Para ahli itu lengah, karena Long Chen dan yang lainnya muncul entah dari mana. Pada saat mereka menenangkan diri, Luo Bing dan Mu Qingyun telah memulai pembantaian. Ledakan. Namun, seorang ahli berhasil menahan Luo Bing. Orang itu memegang tombak di tangan kirinya dan perisai di tangan kanannya. Tombak dan perisainya tampak seperti terbuat dari emas. Krune mengalir di atas mereka, dan mereka memiliki udara yang sangat berat. Luo Bing sebenarnya sedikit dirugikan. Luo Ning terkejut. Kecepatan reaksi orang ini sangat cepat, dan kekuatannya mengejutkan. Aura bumi yang berat itu berarti dia adalah seorang pembudidaya bumi. Mati. Tombaknya bergetar, dan tanah bergetar. Sebuah kekuatan besar terbentang. Tiba-tiba, cahaya kemasan keluar dari tombaknya, dan menusuk ke depan dengan ledakan yang menusuk telinga. Luo Bing terkejut. Dia tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dia adalah orang lain yang menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Selanjutnya, kecepatan reaksinya luar biasa. Bahkan dengan gerakan sebesar itu, dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Luo Ning bergegas. Long Chen mengulurkan tangan yang ditutupi sisik naga. Sepertinya ada api yang menyala, dan begitu saja, dia menangkap tombak emas. Setelah meraihnya, dia mendorongnya kembali. Tombak itu bergetar dan menghantam dada pengguna, meledakkannya. Setelah dia terbunuh, para ahli yang tersisa kehilangan kemampuan mereka untuk melawan. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 500 orang terbunuh. Begitu mereka terbunuh, Luo Bing dan Mu Qingyun membawa semua orang pergi tanpa jeda. Tapi Long Chen tetap tinggal. Dia duduk di atas batu, menunggu dengan sabar. Sangat cepat, dia mendengar banyak langkah kaki dan tersenyum. Sosok besar tercermin di matanya. Pakar nomor satu gerbang lonceng emas, Zhao Hu Zheng, muncul di hadapannya. Bab 3008 Membersihkan Keluarga Melihat tubuh Zhao Hu Zheng, Long Chen tiba-tiba teringat Wilde. Wilde bahkan lebih besar dari pria ini, tetapi Long Chen tidak tahu di mana dia sekarang. Di antara semua orang, dia paling khawatir tentang orang bodoh yang bodoh itu. Long Chen Zhao Hu Zheng memimpin sekelompok lebih dari 200 orang. Luo Qingyang langsung berteriak kegirangan saat melihat Long Chen. Bunuh dia? Bunuh dia! Selain Bai Shishi dan Su Changchuan, dia adalah ahli terkuat dari Akademi Cakrawala Tinggi. Teriak Luo Qingyang. Zhao Hu Zheng memandang Long Chen dan mengerutkan kening. Basis kultifasi Long Chen berada di alam Divine Flame awal, dan dia bahkan belum mencapai Heaven State pertama. Apalagi dia terlihat lemah dan mengenakan jubah hitam compang camping. Pakaian itu bahkan memiliki tambalan yang menutupinya. Pada saat ini, dia dengan malas duduk di atas batu, mengunyah sebatang rumput. Dia lebih terlihat seperti pengemis daripada ahli tertinggi. Kamu Long Chen? Tanya Zhao Hu Zheng dengan dingin. Long Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Luo Qingyang dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Kamu tidak bodoh sebelumnya, tetapi emosimu telah mengaburkan visimu. Hubungan saya dengan Luo Bing benar-benar jelas dan polos, dan saya bahkan menyatakan posisi saya sendiri kepada Anda. Tapi Anda terus mempersulit saya dan mendorong diri Anda untuk menentang Luo Bing. Sekarang Anda bahkan tidak keberatan menghianati keluarga Anda sendiri dan menempatkan orang-orang keluarga Anda dalam bahaya. Meskipun saya merasa Anda menyedihkan, Anda benar-benar menyentuh garis bawah seseorang. Maaf, tapi aku tidak bisa memaafkanmu. Omong kosong apa, kau lah yang merayu Luo Bing. Dia dan aku adalah kekasih masa kecil, dan dia hanya tersesat karena kamu. Teriak Luo Qingyang dengan marah. Long Chen menghela nafas. Karena kamu adalah kekasih masa kecil, kamu harus memahami karakter Luo Bing. Dalam hatinya, kemakmuran dan kemuliaan keluarga berada di atas perasaan romantis pribadi apapun. Keluarga bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri di matanya. Jika Anda benar-benar mencintainya, Anda tidak akan melakukan hal seperti itu untuk menyakitinya. Cinta sejati itu diberikan, bukan dituntut. Cinta Anda padanya hanya menuntut untuk mendapatkannya, tetapi tidak melindunginya atau mengabdikan diri Anda sepenuh hati untuk mendukungnya. Yah, baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Kembalilah bersamaku dan minta maaf kepada Luo Bing. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saya harap Anda akan memahaminya. Petik 2 Hahaha, Luo Qingyang tertawa. Apakah kamu idiot? Bertingkah seperti pria terhormat. Yang saya inginkan sekarang adalah Anda mati. Apakah Anda pikir saya bisa kembali sekarang? Luo Bing sudah tahu. Aku tidak bisa kembali. Jika Anda benar-benar ingin memberi saya kesempatan, maka Anda akan bunuh diri. Petik 2 Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan salahkan aku. Long Chen menghela nafas. Dia tiba-tiba melesat ke depan seperti sambaran petir ke Luo Qingyang. Bocah? Jangan kurang ajar. Zhao Wu Zheng meraung. Long Chen mengabaikannya ketika berbicara dengan Luo Qingyang, memperlakukannya tidak lebih dari udara kosong. Zhao Wu Zheng kemudian melangkah maju, melepaskan pukulan. Pukulan yang satu ini menyegel seluruh ruang atas dan bawah, kiri dan kanan. Meskipun itu tampak seperti pukulan sederhana, itu jelas menunjukkan pengalaman tempurnya yang luar biasa. Telapak tangan Long Chen menabrak tinjunya, dan dia langsung merasakan kekuatan besar melewatinya. Kekuatan tinju ini terkondensasi dengan sempurna dan hanya meletus pada saat kontak. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Tetapi ketika tinjunya mendarat, Zhao Wu Zheng tiba-tiba menemukan bahwa semua kekuatannya sepertinya telah mendarat di atas tumpukan kapas. Lengannya ditarik ke dalam. Pada saat dia bereaksi, Long Chen telah melewatinya dan muncul di depan Luo Qingyang. Luo Qingyang terkejut, tidak menyangka Zhao Wu Zheng tidak dapat menghentikan Long Chen. Dia buru-buru mundur, dan dua ahli di sampingnya juga membelanya. Ledakan. Dengan satu pukulan, Long Chen mengecam kedua ahli itu. Mereka mengeluarkan gerutuan teredam. Tidak. Luo Qingyang buru-buru mundur, tetapi dia menemukan bahwa bahkan dengan begitu banyak orang di sekitarnya, tidak ada yang bisa membantunya. Dia kemudian melihat mata dingin Long Chen semakin dekat. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan mendarat di tubuhnya. Bang. Tubuh Luo Qingyang bergidik sesaat sebelum menjadi kaku. Cahaya di matanya memudar. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menangkapnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak menyukai Luo Qingyang, pada akhirnya, Luo Qingyang hanyalah orang bodoh yang tergila-gila. Tetapi untuk menggunakan kata-kata Luo Bing, siapapun yang menghianati keluarga harus dieksekusi. Meski begitu, Long Chen telah berusaha menyelamatkan nyawa Luo Qingyang. Jika dia mengakui kesalahannya kepada Luo Bing, Long Chen bisa bertanggung jawab untuk ini. Meskipun keluarga Luo akan menghukum Luo Qingyang, mereka tidak akan mengeksekusinya. Sayangnya, kebenciannya pada Long Chen telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia hanya ingin dia mati. Yang bisa dilakukan Long Chen untuknya hanyalah meninggalkannya dengan mayat utuh. Dia kemudian meletakkan mayatnya, tapi tiba-tiba dia merasakan dunia bergetar dan daratan tenggelam. Raungan terdengar seperti teriakan dewas saat Zhao Huzeng melompat ke udara, ki darahnya meletus. Long Chen, mati. Zhao Huzeng sangat marah. Luo Qingyang hanyalah pengkhianat akademi dan tidak penting baginya, jadi dia tidak peduli bahwa Luo Qingyang mati. Namun, karena Long Chen bisa membunuh Luo Qingyang meskipun dia berusaha mencegahnya, itu adalah tamparan di wajahnya. Pakar gerbang lonceng emas itu langsung melarikan diri ketika mereka melihat keadaan Zhao Huzeng saat ini. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Long Chen mencibir, dan dia menggulung lengan bajunya. Sisik naga menutupi tinjunya. Ledakan. Saat tinju mereka saling bertabrakan, gunung di bawah mereka langsung runtuh. Angin astral yang kuat menghancurkan lingkungan, dan murid-murid yang melarikan diri itu dipukul dan batuk darah. Mereka dikirim terbang ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Awan debu raksasa berbentuk jamur meledak, menyebar ke segala arah. Di kejauhan, Luo Qingyang dan yang lainnya menyaksikan bunga itu bermekaran. Mereka pucat karena ketakutan. Kekuatan semacam ini telah melampaui pemahaman mereka saat ini. Kakak San, dia, dia akan baik-baik saja, kan? Tanya Mu Qingyun. Luo Bing dan Luo Ning juga tercengang. Zhao Wu Zheng jelas merupakan monster. Jika sesuatu terjadi pada Long Chen, tidak akan ada pemulihan darinya. Demi kemuliaan keluarga, mereka harus membunuh Luo Qingyang, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Tidak tahan melihat mereka dalam keadaan seperti itu, Long Chen membuat langkah ini untuk membantu mereka membersihkan keluarga mereka. Sebelum ini, Long Chen mengatakan bahwa dia bukan tandingan Zhao Wu Zheng. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan khawatir dan menyesal. Orang itu benar-benar orang yang tangguh. Saat mereka mulai khawatir, Long Chen turun dari langit, membebaskan semua orang. Saudara San, kamu terluka. Seru Mu Qingyun ketika dia melihat lengan berdarah Long Chen. Bab 3009 layak 10 ribu kematian. Mari kita pergi. Long Chen melambaikan tangannya, Luo Bing dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Jangan khawatir, kami berdua terluka. Dia masih tidak tahu apa situasinya di pihak kita, jadi sepertinya dia tidak akan mengejar, kata Long Chen. Dalam pertukaran itu, Long Chen telah mematahkan lengannya, tetapi Zhao Wu Zheng juga batuk darah dan organ dalamnya terguncang. Itu adalah pertukaran yang seimbang. Long Chen telah membuat semua orang pergi untuk mencegah kekuatan lain mempelajari lebih banyak informasi tentang mereka. Jika kelompok lain datang dipimpin oleh seorang ahli seperti Zhao Wu Zheng, maka itu akan jauh lebih merepotkan. Zhao Wu Zheng benar-benar menakutkan. Tidak heran dia dikatakan sebagai ahli nomor satu dari generasi junior gerbang lonceng emas, kata seorang pemimpin serikat. Meskipun mereka sudah sangat jauh, mereka bisa menyaksikan akibat dari pertukaran mereka dengan jelas. Satu pukulan menghancurkan pegunungan. Seberapa mengerikan itu? Seorang ahli di level itu bukanlah seseorang yang bisa mereka kalahkan bahkan jika mereka mengorbankan seluruh hidup mereka. Itu bukan lagi eksistensi yang bisa dibunuh melalui kuantitas. Boss San juga perkasa untuk bisa melukai keberadaan seperti itu. Anda dapat dihitung di antara barisan mereka, kata murid lain. Baru saja, mereka telah menyaksikan kekuatan jenius surgawi puncak. Meskipun mereka semua telah mendengar bahwa kekuatan Bai Shishi sangat besar, dia jarang mengungkapkan dirinya di akademi, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat kekuatannya. Di sisi lain, Long Chen telah membunuh ahli demi ahli setelah memasuki tanah abadi Jialin. Dia bahkan memaksa Chuyang sampai-sampai yang terakhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, itu bisa dikatakan sebagian dari beberapa kebetulan yang berbaris. Kali ini, itu hanya pertukaran sederhana, dan pertukaran destruktif itu telah menunjukkan kepada mereka apa itu kekuatan absolut. Mereka bersuka cita di dalam bahwa mereka mengikuti Long Chen. Jika dia tidak memperingatkan semua orang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka bertemu dengan kelompok seperti itu. Bos, apakah Zhao Hu Zheng benar-benar kuat? Tanya Bai Xiaole, tidak yakin. Di dalam hatinya, tidak ada yang bisa menang melawan Long Chen. Dia benar-benar kuat. Dia memiliki dua jenis garis keturunan di tubuhnya. Itu harus dianggap sebagai garis keturunan yang bermutasi, kata Long Chen. Meskipun itu hanya pertukaran singkat, Long Chen telah mendapatkan pemahaman umum tentang kekuatan Zhao Hu Zheng. Aura ledakannya bukanlah aura ras manusia. Entah dia memiliki darah ras lain di dalam dirinya, atau dia kemudian bergabung dengan garis keturunan yang menakutkan. Apakah dia sekuat Bai Xi Xi? Tanya Bai Xiaole. Dalam kekuatan penghancur murni, dia harus satu tingkat lebih kuat dari Bai Xi Xi, kata Long Chen setelah berpikir. Bahkan peri Xi Xi tidak cocok untuknya. Semua orang terkejut. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kekuatan penghancur murni bukanlah segalanya. Jika itu satu lawan satu, dia tidak akan bisa mengalahkan Bai Xi Xi. Mendengar itu, mereka merasa sedikit lebih nyaman. Bai Xi Xi adalah murid nomor satu Akademi. Selama dia tetap tak terkalahkan, masih ada harapan untuk Akademi. Bos, bagaimana denganmu dan Bai Xi Xi? Siapa yang lebih kuat? Tanya Bai Xiaole. Apakah menanyakan hal-hal seperti itu memiliki arti sekecil apapun? Balas Long Chen. Ketika orang ini dipukuli, dia tampak sedikit lebih pintar. Sekarang kepalanya sudah lepas lagi. He hei, Bai Xi Xi memandang rendah pria. Jika Anda bisa mengalahkannya, Anda bisa membuatnya menjadi penghangat tempat tidur, membuatnya membawakan Anda teh, mencuci pakaian Anda, he hei. Pikirkan betapa hebatnya itu. Seru Bai Xi Xi. Semua orang tidak bisa menahan nafas. Kepala orang ini benar-benar tidak normal. Mengabaikan bagaimana dia mendorong Long Chen untuk memenangkan Bai Xi Xi, dengan bakat dan statusnya, siapa yang berani menggunakannya sebagai penghangat tempat tidur. Long Chen memutar matanya, terdiam. Kakak dan adik ini sama-sama aneh. Dia meludah. Aku bukan tandingannya, jadi jangan pikirkan ini lagi. Mendengar itu, Bai Xi 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 mengempis. Lalu apakah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan selama sisa hidupnya? Luo Bing dan yang lainnya menggelengkan kepala. Seberapa besar permusuhan yang dimiliki anak ini dengan Bai Xi Xi? Setelah enam jam perjalanan, mereka menemukan tempat terpencil untuk beristirahat. Long Chen kemudian mengeluarkan mayat Luo Qingyang. Maaf, saya mencoba yang terbaik. Petik dua. Luo Bing menggelengkan kepalanya. Kamu memberinya kesempatan, jadi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi bahkan jika dia mengambil kesempatan itu, menyesalinya pada saat itu sudah terlambat. Keluarga Luo tidak akan membiarkannya. Melihat mayat Luo Qingyang, Luo Bing bahkan tidak menyadarinya, tapi dia mulai menangis. Ini adalah orang yang tumbuh bersamanya, seseorang yang dianggap sebagai kakak laki-laki. Sekarang, dia telah berubah menjadi mayat tak bernyawa. Meskipun dia membencinya, dia tidak bisa merasakan kebencian itu sekarang setelah dia melihat mayatnya. Murid-murid lain dari keluarga Luo juga menangis. Meskipun mereka sebelumnya merasakan kebencian yang luar biasa padanya ketika mereka mengetahui pengkhianatannya, keadaannya saat ini membuat mereka sedih. Setelah beberapa saat, mereka menempatkan mayatnya di tengah. Mereka memulai upacara, berjalan mengelilingi mayatnya tiga kali dan menggumamkan sesuatu. Setelah itu, Luo Ning melepaskan api yang membakar mayatnya menjadi abu. Abu tersebut kemudian ditebarkan di sungai terdekat. Menurut Luo Ning, Luo Qingyang adalah pengkhianat keluarga Luo, memalukan. Mayatnya tidak bisa dikubur di kuburan keluarga, dan jiwanya tidak bisa masuk ke memorial tablet. Dia harus diubah menjadi abu dan dikirim melalui sungai untuk membasu aibnya. Melihat betapa ketatnya keluarga Luo dengan ritualnya, hati para murid bergetar. Tidak heran keluarga Luo begitu kuat, dan murid-muridnya begitu bersatu. Setelah beristirahat sebentar, Luka Longchen sembuh, dan para murid yang telah melalui dua pertempuran besar juga pulih. Luo Bing berkata bahwa dengan menggunakan seni rahasia keluarga, dia telah memeriksa ingatan spiritual Luo Qingyang. Dia telah mengetahui bahwa murid-murid aliansi Luo disembunyikan di lokasi tertentu. Akibatnya, mereka pergi untuk berkumpul dengan mereka, hanya untuk menemukan bahwa gua tersembunyi ini hanya memiliki mayat yang rusak di dalamnya. Luo Bing dan murid-murid lain dari keluarga Luo berteriak sedih. Itu Chu Yang. Longchen memeriksa medan perang dan menemukan bahwa ini dilakukan oleh satu orang. Aura garis keturunan Chu Yang masih menggantung di udara. Luo Qingyang pantas mendapatkan 10 ribu kematian. Mata Luo Ning memerah. Kesedihan apapun yang dia rasakan untuk Luo Qingyang menghilang tanpa jejak. Melihat bagaimana semua murid keluarga Luo ini terbunuh karena kebodohannya, dia memiliki keinginan untuk mengumpulkan abunya dan menghancurkannya lagi. Jelas, Luo Qingyang telah ditipu oleh Chu Yang. Ketika dia pergi untuk memimpin jalan bagi Zhao Hu Zheng, Chu Yang menyelinap ke sini dan membunuh murid-murid keluarga Luo. Luo Bing berlutut di tanah dan menangis. Ada banyak saudara dan saudari magang senior di sini yang dia kenal. Banyak dari mereka bahkan merawatnya, tetapi mereka sekarang mati karena kebodohan Luo Qingyang. Setelah membiarkannya menangis sebentar, Long Chen menghiburnya, kami tidak punya waktu untuk berduka sekarang. Yang perlu kita lakukan adalah membalas dendam untuk mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Jika murid keluarga Luo meninggal di medan perang, maka mereka hanya akan lebih lemah dari lawan mereka dan tidak akan ada yang bisa dikatakan. Tetapi orang-orang ini mati sia-sia. Luo Ning menangis, dan bahkan dia merasa seperti akan pingsan. Long Chen menghela nafas. Dia sebelumnya mengasihani Luo Qingyang. Tapi kebodohannya telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Tangisan Luo Bing semakin menjadi dan semakin buruk. Akhirnya, Long Chen meletakkan tangan di belakang kepala Luo Bing, menyebabkan dia jatuh pingsan. Jika dia terus menyalahkan dirinya sendiri dan merasa lebih buruk, itu mungkin membentuk iblis hati. Luo Ning, jaga dia. Murid-murid lain dari keluarga Luo, mengumpulkan mayat para pejuang ini. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika Anda ingin mereka dapat tersenyum di sembilan mata air, maka bunuh Chu yang sebagai pembalasan untuk mereka. Petik 2 Setelah mengumpulkan mayat, dengan berat hati, semua orang melanjutkan lebih dalam ke tanah abadi Jialin. Keesokan harinya, Long Chen tiba-tiba membawa semua orang ke tanah yang sunyi. Satu jam kemudian, mereka melihat medan perang. Bai Shishi bertarung dengan orang-orang di sini. Bab 3010 Gereja 9 Kuali Lucunyang. Area kehancuran besar-besaran hadir dalam pegunungan yang berliku. Di dalam tanah ada beberapa pecahan emas yang tampak seperti lapisan bubuk emas. Fragmen emas ini adalah sesuatu yang Long Chen pernah lihat sebelumnya. Mereka adalah energi logam Bai Shishi. Dia bisa mengeluarkan energi logam dari tanah, tetapi energi logam itu hanya bisa digunakan olehnya, tidak diserap. Jadi, setelah pertempuran, energi logam murni itu tenggelam kembali ke tanah, sementara pecahan-pecahan kecil ini bubar begitu saja. Tekanan mengerikan tetap ada di medan perang. Orang biasa akan merasa seperti kulit mereka ditusuk hanya dengan mendekat. Begitu mereka mendekati inti medan perang, sebagian dari orang-orang ini tidak dapat menahannya dan harus berhenti. Lebih jauh dan mereka akan terluka. Mereka terkejut di dalam. Apakah ini kekuatan sejati para ahli puncak? Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menginjakan kaki di medan perang mereka. Long Chen kemudian membawa Luo Bing, Luoning, Mu Qingyun, dan yang lainnya ke inti medan perang. Dia mengambil sebongka emas seukuran kepalan tangan, dan segera hancur menjadi pasir kemasan. Pertempuran ini terjadi tiga hari yang lalu, dan lawannya adalah ahli elemen tanah. Energi logam di sini tidak murni. Itu dicampur dengan pasir. Sisi lain datang dengan persiapan khusus untuk melawan Bai Shishi, kata Long Chen dengan muram. Kalau begitu, bukankah Bai Shishi dalam bahaya? Tanya Luoning. Tidak, semua darah milik pihak lain. Aliansi Wanita Surga tidak dirugikan. Kemungkinan besar, Bai Shishi merasakan lawan dan mengirim aliansi Wanita Surga terlebih dahulu sehingga dia bisa menghadapi mereka sendirian. Dalam pertempuran ini, energi logam menekan energi bumi. Jelas, yang menderita bukanlah Bai Shishi, kata Long Chen. Mendengar ini, Luo Bing dan yang lainnya merasa lega. Bai Shishi benar-benar layak menjadi ahli nomor satu Akademi Cakrawala Tinggi. Sendirian, dia berhasil mengusir musuh-musuh mereka. Di antara orang-orang yang kita kenal, hanya ahli nomor satu Gereja Sembilan Kuali yang merupakan pembudidaya bumi yang menakutkan. Sepertinya dia yang mengejarnya, kata Luo Bing. Dampak kematian Luo Qingyang dan murid-murid aliansi Luo merupakan pukulan besar baginya, tapi dia menahan kesedihan itu untuk saat ini. Sepertinya memang begitu. Tuan Gereja Sembilan Kuali juga seorang pembudidaya bumi, dengan banyak pembudidaya bumi di sekte mereka. Lucu Nyang adalah ahli nomor satu mereka dari generasi junior. Hanya dia yang berani mengejarnya. Tapi dia jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Bai Shishi. Jika tebakan saya benar, jika bukan karena jumlah mereka, Bai Shishi mungkin berhasil membunuh Lucu Nyang, kata Longchen. Semua orang mengangguk. Dengan karakter arogan Bai Shishi, diburu oleh orang lain akan menjadi provokasi besar. Dia pasti akan membunuh mereka. Melalui penyelidikan, tanda di medan perang tampaknya mengkonfirmasi kata-kata Longchen. Ada tanda-tanda kelompok melarikan diri dengan panik, dan itu menunjukkan bahwa Bai Shishi telah menakuti mereka. Namun, dia tidak mengejar mereka. Begitu musuhnya lari, dia juga pergi. Tidak diketahui apakah alasannya karena dia khawatir dengan keselamatan bawahannya, jadi dia memilih untuk tidak mengejar. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, Zhao Huzeng atau Lucu Nyang, kata Luo Ning penasaran. Seharusnya Zhao Huzeng. Meskipun kami hanya bentrok dengan kekuatan fisik kami, pertukaran penyelidikan sederhana, fondasi orang ini sangat dalam. Dia memberi saya tekanan yang besar, kata Longchen setelah berpikir sejenak. Mendengar itu, semua orang merasa kedinginan. Hanya pukulan menyelidik yang mengandalkan kekuatan fisik murni yang telah menyebabkan akibat yang mengerikan. Lalu bagaimana dengan serangan kekuatan penuh? Melihat medan perang yang luas dan hancur ini, para murid ini merasakan perasaan ketidakberdayaan yang mendalam. Disparitas kekuatan terlalu besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan Bai Shishi secepat mungkin. Jika dia terbunuh, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar, kata Longchen. Mereka terus bergegas lebih dalam ke tanah abadi Jialin. Setelah menemukan medan perang Bai Shishi, segalanya menjadi lebih mudah. Bai Xiaole memiliki semacam seni surgawi spasial untuk melacak energi logam Bai Shishi. Ini bukan kemampuan surgawi garis keturunan. Bai Shishi dan Bai Xiaole hanya memiliki ayah yang sama, tetapi kedua kemampuan surgawi garis keturunan mereka berasal dari ibu mereka. Mungkin karena ini keduanya tidak merasa sangat dekat. Awalnya, Bai Xiaole tidak ingin menemukan Bai Shishi. Dia mendorong Longchen untuk pergi mencari lucu nyang. Selama dia membunuh yang terakhir, itu akan menjadi tamparan di wajah Bai Shishi. Jika seseorang yang Bai Shishi tidak berhasil bunuh malah dibunuh oleh Longchen, itu akan luar biasa. Namun, dia tidak berani melawan perintah Longchen, jadi dia memimpin mereka mengejar Bai Shishi. Dalam perjalanan, Longchen merasa ada yang salah. Bai Shishi tampaknya tidak menemukan ahli lain di jalannya. Apakah karena pihak lain sedang mengumpulkan kekuatan mereka? Atau apakah mereka terluka dari bentrokan terakhir dan pulih? Setelah seharian penuh bepergian, Longchen tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah tertentu dan melihat tumpukan reruntuhan. Menurut Bai Xiaole, Bai Shishi juga berada di arah itu. Longchen memimpin mereka bergegas. Mereka melihat sisa-sisa banyak sekte kuno di jalan, tetapi mereka tidak repot-repot memeriksanya untuk mencari harta karun. Bai Shishi juga belum memeriksa area itu dalam perjalanannya. Dia sepertinya bergegas ke sini. Reruntuhan ini sangat rusak sehingga tidak ada cara untuk mengetahui seperti apa rupa mereka sebelumnya. Namun, tampaknya itu pernah menjadi sekte yang berkembang. Longchen kemudian memimpin semua orang dengan hati-hati melewati reruntuhan ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan melihat sekeliling saat dia berjalan. Tiba-tiba, dia berlutut dan mendorong batu ke samping. Batu itu jatuh ke tanah dan menimbulkan gelombang debu. Di belakang batu itu ada sudut tanda yang rusak. Para murid dengan cepat membantunya menggali apa yang dia temukan. Mereka menggali papan rusak sepanjang ratusan meter, dan ada dua karakter abadi kuno yang tertulis di atasnya. Luo Bing dan yang lainnya tidak mengenalinya. Karakter abadi ini sangat berbeda dari karakter abadi yang telah mereka pelajari. Sungai berbintang. Longchen mengenali mereka. Mereka memiliki gaya yang sama dengan Sterey River of the Sky Art yang telah dia pelajari. Bahkan setelah terus menyelidiki, tidak ada yang bisa menemukan papan lengkapnya. Longchen menggelengkan kepalanya. Papan ini sudah rusak. Potongan besar ini sebagian telah dilindungi oleh waktu oleh Rune di atasnya, tetapi potongan-potongan yang lebih kecil mungkin benar-benar membusuk. Ini mungkin sisa-sisa jalur dao dari Sterey River Sage. Bai Sishi benar-benar datang ke sini. Petik 2. Mereka tahu bahwa Bai Sishi telah datang ke sini. Tapi tempat ini terlalu besar bagi mereka untuk menentukan lokasinya. Selanjutnya, jika mereka dapat melacaknya ke sini, maka mungkin orang lain juga dapat menemukan tempat ini. Longchen menyuruh semua orang untuk menekan aura mereka dan dengan hati-hati terus mencari reruntuhan. Tempat ini tampaknya tidak lebih kecil dari Akademi Cakrawala Tinggi. Bangunan-bangunan yang rusak dan tembok-tembok yang rusak sepertinya mengatakan bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Namun, begitu banyak waktu telah berlalu sehingga bangunan-bangunan itu telah terkikis, sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa bentuknya, apalagi menemukan mayat. Longchen tiba-tiba mengangkat tangannya, membuat semua orang terdiam. Tepat ketika mereka bingung, sebuah kapal terbang tiba-tiba muncul di langit, dan sekelompok orang berjalan pergi. Ketika mereka melihat jubah itu, Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Istana Sungai Jernih Terima kasih telah menonton!